Intro Penangguhan penahanannya dikabulkan sopir bus Gucci Tegal bahagia pulang ke pelukan anak dan istri Polres Tegal mengabulkan penangguhan penahanan tersangka sopir dan kenet bus rombongan peziara asal Tangerang Selatan yang terjun ke sungai di objek wisata Gucci Tegal, Jawa Tengah pada minggu 7 Mei 2023 lalu Sopir bus Romiani dan kenet Andri Yulianto keluar dari ruang tahanan markas Polres Tegal selasa 23 Mei 2023 Mereka disambut keluarga dan tim Hotman yang sebelumnya mengajukan penangguhan penahanan pada Kamis 18 Mei 2023 lalu Soleh mengungkapkan sebagai penjamin penangguhan penahanan adalah keluarga dari Romiani dan Andri Yulianto Kedua tersangka akan bersikap kooperatif dan berjanji tidak akan melarikan diri Sementara itu Romiani menyampaikan terima kasih kepada tim Hotman 911 yang telah membantu dirinya dalam kasus ini Kapolres Tegal AKBP Mohamad Sajarad Zakur melalui kosih humas Ibda Untung Heru S. menyebut penangguhan penahanan dikabulkan atas pertimbangan salah satunya karena bersangkutan kooperatif dan tidak berbelit selama proses penyelidikan Selain itu pihak keluarga juga menjamin bahwa Romiani dan Andri Yulianto akan patuh dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan Kemudian pertimbangan berikutnya adalah yang bersangkutan merupakan tulang punggung keluarga dan mereka tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya Sebelumnya diberitakan, polisi menetapkan sopi dan kenet bus peziarah yang kecelakaan di objek wisata Gucci Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023 lalu sebagai tersangka Keduanya ditetapkan tersangka karena dianggap lalai, sehingga mengakibatkan kecelakaan yang sampai memakan dua korban jiwa warga Tangerang Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!